Polres Cimahi dan Kodim 0609 memberikan bantuan kepada Alisa Putri Salsabila, bocah 9 tahun yang mengalami kelumpuhan di desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat. Alisa kini hanya diurus oleh buyutnya seorang diri setelah ibunya meninggal dunia. Kapolres Cimahi, AKBP Rusti Suryanagara, dan Dandim 0609, Letkol Arhanud Andrewira menyerahkan bantuan secara langsung kepada Alisa Putri Salsabila, bocah berusia 9 tahun yang mengalami kelumpuhan. Bantuan yang diberikan berupa satu unit kursi roda, sembako, sejumlah uang, dan kebutuhan lainnya. Alisa yang hanya dapat terbaring di tempat tidur kini diurus oleh buyutnya seorang diri setelah ibunya meninggal dunia belum lama ini. Ya kami dari segi kemanusiaan, bekerja kami juga untuk kemanusiaan, sehingga ke depannya mungkin nanti akan di-follow up oleh jajaran. Kemudian kami tetap memantau dan berkomunikasi dengan keluarga, semanakala ada kekurangan atau kendala yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu. Sementara itu Ningrum, buyut Alisa mengatakan dirinya bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memperhatikan Alisa. Terima kasih kepada semua pihak, baik yang dari Kodim, dari Wartawan, dari Ores, dari seluruh warga, ya seluruh kota Simahilah. Alisa yang diurus oleh buyutnya seorang diri mengalami kelumpuhan dan hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Sementara kedua tangan dan kakinya tidak bisa bergerak secara normal. Bahkan Alisa pun tidak dapat berbicara. Nasib malang Alisa bertambah setelah ibunya yang meninggal dunia pasca bercerai dengan suaminya, Jimmy Martino melaporkan untuk NET.